Pasukan Israel menargetkan fasilitas minyak milik perusahaan Perancis di Lebanon. Serangan ini menyusul perselisihan diplomatik antara Presiden Perancis Emmanuel Macron dan juga Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Fasilitas minyak milik Perancis ini dihantam Israel lewat serangan udara di pinggiran selatan Beirut. Ledakan ini juga membuat dentuman dan api membumbung tinggi. Sejauh ini Israel sendiri belum mengonfirmasi serangan yang ada. Serangan Israel ini lantas dikhawatirkan bisa meluaskan konflik di Timur Tengah. Diketahui Presiden Perancis Emmanuel Macron sebelumnya menyerukan agar berhenti mengirim senjata ke Israel karena telah dipakai untuk membombardir jalur Gaza. Ancaman dari Macron ini dibalas kemarahan dari Netanyahu. Bahkan secara khusus Netanyahu juga mengeluarkan pernyataan video yang ditujukan pada Macron. Diketahui sebelumnya Israel telah menyerang pusat kota Beirut sejak Kamis 3 Oktober. Serangan ini merupakan pembalasan dari Israel setelah pasukannya mengalami hari paling mematikan di garis depan Lebanon dalam setahun terakhir, yaitu bentrokan melawan kelompok bersenjata Hezbollah. Israel juga menyerang apartemen di Beirut dan menewaskan lebih dari 2.000 warga Lebanon. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.